Saya dipenjara oleh seorang kolonel di luar Saferno, bukan dari Akfol. Kenapa dari Akfol itu kan maksudnya pendek? Koblok! Hercules Rosario Marsal, atau yang lebih akrab di sapa Hercules, dikenal sebagai preman dan penguasa tanah abang Jakarta. Hercules adalah raja jalanan yang pernah malang melintang di dunia hitam di ibu kota. Namun sangat berbeda dengan preman lainnya yang memiliki nama besar di Jakarta, Hercules menjalankan profesinya dengan profesional dan sangat jarang terjerat hukuman berat meskipun kerap berhubungan dengan pihak keamanan. Bahkan sangat mengejutkan, Hercules pernah mengaku tidak pernah terlibat bentrok dengan orang. Saya langgan dengan profesional, saya tidak pernah berbentrok sama orang, tidak pernah berbentrok sama orang. Saya tidak pernah berbentrok sama orang, karena saya tahu cara-cara untuk bisa menjalankan tugas kepercayaan itu dengan baik-baik, dengan yang bagus. Dalam perjalanan hidupnya, Hercules, pria kelahiran Timur-Timur itu, pernah menjadi seorang pejuang yang pro-NKRI ketika terjadi ketegangan di Timur-Timur. Hercules dipercaya pasukan TNI memegang logistik untuk Kopassus. Karena itu, tidak heran kalau Hercules tampak dekat dengan TNI. Di Pilpres 2004, Hercules mendukung Susilo Bambang di Deyono, mantar tentara yang dikenalnya karena pernah bersama di Timur-Timur. Hercules yang pernah menerima penghargaan bintang Seroja dari pemerintah saat di Timur-Timur, merasa sudah seharusnya mendukung penuh SPI yang saat itu sebagai komandan bataljor. Hercules adalah seorang petang Seroja, tercinta dengan beliau, beliau seorang TNI, beliau pada tugas di sana, beliau menjadi presiden, dan saya siap mati untuk hukum beliau jadi presiden. Dukungan yang diberikan kepada sang jagoan dalam Pilpres terbilang cukup berani. Hercules bergabung menjadi tim sukses dan menyumbangkan banyak uang untuk lancaran dalam usaha pemenangan SBY. Demikian Hercules harus menggongkar beras hasil panen dari kudang untuk bisa diuangkan agar dapat digunakan untuk biaya akomodasi pemerlawannya. Berbagai pengorbanan itu dilakukan semata untuk memenangkan bapak SBY, sang mantan tentara yang pernah bersama di Timur-Timur. Sayangnya, dukungan dengan pengorbanan yang sangat berani itu tidak dibalas sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut pengakuan Hercules tentang bagaimana balasan orang yang pernah ia dukung dalam Pilpres yang membuatnya sakit hati. Itu setelah selesai, saya dilupakan. Yang pernah lakukan saya seperti bukan manusia, tidak ada orang demokrata yang bela saya. Jagoan saya sudah jadi jagoan. Saya dihukum pakai hukum rakyat saya terus. Saya dipenjara oleh seorang kolonel dari luar Saberno, bukan dari hak pol. Karena boleh hak pol itu kan orang-orang depended. Koblong. Tidak bisa menahan saya. Saya ketua Timur-Timur Presiden lho. Tidak boleh menahan saya. Ini jagoan saya jadi Presiden. Kalau saya melanggar hukum, saya putusnya ditahan. Bila boleh ditembak mati. Tapi saya tidak melanggar hukum. Tetapi hukum itu direkayasa untuk mencari keuntungan. Karena dia jadi kapolnya, dia untuk mencari uang. Untuk pengorbanan tidak bersalah. Terlepas dari pengakuan yang mengejutkan itu, Hercules, sang mantan preman yang paling ditakuti di tanah abang tersebut, kemudian beralih haluan dan kini menjadi pengesaha. Saya bisa sepedikanan. Baru memulai kapol buah. Kembali masih kecil-kecil. Selain usaha yang dijalankan, Hercules sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Ia membangun sekolah dan itu sangat membantu warga miskin untuk menginyam pendidikan. Saya pribadi punya sekolah. Kalau pendidikan, saya pribadi punya sekolah. Dan dulu saya pemiliknya. Jadi, ya banyaknya sekolah gratis kan. Dan bawa sekolah dari RK, RW, Lura. Dan sekolah gratis, gratis, gratis. Kepedulian Hercules, sang mantan preman, dalam upaya pembangunan masyarakat, juga ditunjukkan dengan dukungan kepada calon pemimpin masyarakat, misalnya calon bupati, dengan harapan penuh bisa membawa perubahan dalam masyarakat. Kita ingin perubahan baru, pemimpin baru. Dan saya mengharapkan kepada Ibu Haji Jindan dan Ibu Patiyar, mudah-mudahan gribik ikut berbakti, ikut berjuang, mengajak seluruh lapisan masyarakat, sampai Allah SWT merestui bahwa Ibu Haji Jindan dan Ibu Patiyar. Amin. Saya hanya satu pesan kepada Ibu Haji Jindan, bagaimana caranya kalau bisa membawa investor. Investor itu untuk bisa datang investasi di Gramayu, untuk misalnya kayak pabrik-pabrik garmen, yang dikajikan sampai Kura Karta, Subban, dan yang lain di Tanggrana, dan lain-lain macam ini. Mudah-mudahan kalau Ibu Haji Jindan dan Ibu Haji Jindan bisa dipilih oleh rakyat, makanya saya yakin apa yang saya bicara ini, Ibu Haji Jindan tolong mengajak investor untuk membangun pabrik-pabrik garmen, sehingga masyarakat di Gramayu ini minimal bisa ditampun, bisa dipekerjakan. Mereka supaya tidak menjadi penangguran, supaya tidak pergi-pergi ke luar negeri di sana sampai dianya yang dipukulkan. Ini yang saya pesankan kepada Ibu Haji Jindan dan Ibu Haji Jindan. Bisa memperjuang sama-sama ditukun oleh rakyat-rakyat di Indonesia, untuk bisa menggalang masyarakat, mengajak masyarakat untuk bisa memilih dan memenankan Ibu Haji Jindan, dan Ibu Haji Jindan dan Ibu Haji Jindan. Dan ibu Haji Jindan dan Ibu Haji Jindan. Amin. Demikian pengakuan mengejutkan Hercules, sang mantan Ferman, dan bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Terima kasih telah menonton!